Setelah angin puting beliung menerjang dua desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, warga dibantu petugas dari BRIMOB, TNI, dan BPBD mulai membereskan rumah yang rusak serta puluhan pohon yang tumbang. Sejauh ini tercatat 165 rumah rusak, tetapi BPBD memperkirakan masih ada rumah rusak lain yang belum terdata. Sejumlah petugas dari TNI, BRIMOB, dan BPBD Kabupaten Cirebon Senin pagi membantu warga di desa Panguragan, Bulon yang terkena dampak angin puting beliung yang sangat parah yang menerjang pada minggu petang kemarin. Petugas membantu warga membereskan rumah yang rusak. Data sementara BPBD menunjukkan 165 rumah mengalami kerusakan sedang dan parah tetapi diduga masih banyak rumah rusak yang belum terdata. Selain itu, sejumlah pohon yang tumbang diantaranya menimpa rumah warga. Sementara itu sejumlah korban yang terluka yang sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit Senin pagi sudah kembali ke rumah masing-masing serta tempat pengungsian. Ada pun korban anak bersusia 3 tahun yang meninggal direncanakan dimakamkan pada Senin siang. Saya yakin mungkin bertambah, ya karena kemarin kan malam ya mudah-mudahan hari ini lebih fik, lebih konkret. Untuk sementara berapa sih Pak? Kita masih pegang 165 rumah. Itu kerusakan parah dan ringan? Ya, rusak parah dua yang berat, yang rata. Ada di berapa desa? Kejadiannya di dua desa, tapi yang paling parah di Panguragan, Bulon ada di empat blok, khususnya di blok 4 Karang Moncol ya yang ada rumah robo itu yang tadi malam ada korban jiwa. Fokus penanganan untuk hari ini apa aja ini Pak? Kita beres-beres kerja bakti, kita membuka dapur umum kemudian menselesaikan kepada masyarakat agar kerja bakti supaya yang rusak ringan bisa kembali dulu ke rumah. Dibantu sama BRIMOB juga? Ya, BRIMOB, TNI, Poli, dengan masyarakat, Tagana, kemudian BPPD. Sebelumnya Angin Puting Beliung yang menerjang dua desa yaitu desa Panguragan, Kulon, dan Kalianyar pada minggu petang merusak ratusan rumah serta mengakibatkan seorang anak balita meninggal. Bencana ini membuat sejumlah warga panik. Jeri Komara, Cirebon.